Para ibu rumah tangga yang merupakan warga desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendara Ulu Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jampi ini memanfaatkan perkarangan lahan kosong untuk bertanam sayuran. Mereka tampak melakukan gotong royong, membersihkan dan menanam beragam sayuran di lahan seluas 4 tumbuk yang dipagar kayu tersebut. Di lahan tak seberapa luas ini, para ibu-ibu rumah tangga tersebut menanami beragam tanaman mulai dari labu, ubi, katu, terong, cabai dan jenis sayur-sayuran lainnya. Batang pisang dan jengkol juga ikut ditanam di antara lajur sayuran. Aktivitas bercocok tanam ini terbilang baru dilakukan oleh ibu rumah tangga di desa Bukit Tempurung. Mereka mulai berpikir untuk mengolah lahan sempit yang ada agar bisa menjadi bermanfaat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi bagi ibu rumah tangga atau setidaknya dapat menghemat pengeluaran untuk membeli kebutuhan sayur-mayur. Berkebun tak selalu membutuhkan lahan luas. Dengan beraktivitas keuletan dan kesabaran, para ibu rumah tangga ini tampak berusaha menyulap lahan kosong menjadi produktif. Semua aktivitas ini melibatkan para ibu rumah tangga di RT1 hingga RT8 desa Bukit Tempurung. Selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, selama menanam di lahan kosong sempit ini merupakan sebuah langkah kecil para kaum hawa sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ini kegiatan ibu-ibu masyarakat Bukit Tempurung untuk menambah pendapatan suami lah ya. Yang biasanya kalau kita beli, jadi kita disini kita ajarkan kepada ibu untuk cara bertanam. Bertanam sayuran, daripada kita membeli, jadi uang untuk beli sayur sebenarnya ke pedagang, jadi bisa kita tabung untuk menghemat sebenarnya pak. Ini ibu-ibu RT ya mbak? Ini campuran pak, dari RT1 sampai RT8 itu kami gabungkan, jadi dalam satu kelompok wanita tani namanya. Wanita tani, tujuannya mungkin apa? Tujuannya untuk meningkatkan gizi untuk masyarakat, jadi kita lebih ada contohnya misalnya seperti kalau di RT1, contohnya seperti ini. Jadi kita memulai dari kita untuk mereka, dari kita untuk kita, dan kita bisa mengajarkan kepada ibu-ibu tetangga bahwa kita bisa menanam dan kita menghemat biaya dari hal yang kecil. Terima kasih.